Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya di channel teknogadget official oke let's go oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali konflik terbaru dari geekam nikita 2.0 yaitu konflik cerah natural disini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc seperti biasa sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfliknya untuk kalian yang baru ingin menginstal aplikasi geekamnya kalian wajib ikuti tutorial ini dan yang sudah menginstal aplikasi geekamnya kalian tinggal langsung saja download konfliknya dan langsung saja pasang konfliknya dan seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat fastford atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya oke baiklah sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi geekamnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke baiklah jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi geekam dan memasang konfliknya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini baiklah jika kalian sudah mendownload aplikasi geekam dan konfliknya sekarang kita install terlebih dahulu aplikasi geekamnya oke kita install lalu tekan install nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja untuk kalian yang baru menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi geekamnya jika sudah kalian install aplikasinya langsung saja kalian masuk ke aplikasi geekam yang baru kalian install tadi oke ini dia aplikasi geekamnya kita masuk nah jika meminta perizinan seperti ini kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan oke kita tekan yang atas ya biasanya aplikasi yang baru di install itu akan meminta perizinan dia oke kita izinkan baiklah untuk memunculkan konflik kalian harus membuat folder konfliknya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di atas ini kalian tekan lalu pilih gambar girin yang bawah setelah itu kalian scroll ke bawah pilih konfigurasi yang paling bawah ya lalu kalian pilih simpan dan buat saja disini bacaannya bebas atau terserah kalian mau apapun juga bisa ini berguna untuk memunculkan folder konflik dari geekam nikita ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan simpan oke setelah itu langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya kita masuk ke aplikasi CR Shipper untuk mengekstrak konfliknya oke ini dia konfliknya cerah natural by technogadget official baik kita ekstrak konfliknya kita tekan lalu pilih ekstrak disini setelah itu kalian masukkan fastpot yang ada di dalam video ini fastpot akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi lonceng oke jika kalian sudah memasukkan fastpotnya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstraknya nah maka konflik sudah berhasil terekstrak ya setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang didalamnya itu berisi dua konflik dengan format yang berbeda yaitu untuk yang pertama format jpg dan yang kedua yup tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level full kalian bisa memakai format yang jpg dan jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian bisa memakai format yang yup oke kurang lebih seperti itu sekarang kita pindahkan kedua konflik ini dengan cara kita tekan satu persatu setelah itu kalian pilih tanda kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat lalu kalian cari folder gcam kita cari ini dia foldernya gcam kita masuk lalu kalian pilih yang atas ini config 7 lalu kalian bisa pasti konfliknya di dalam sini oke setelah kalian pasti konfliknya langsung saja kalian keluar dan langsung masuk ke aplikasi gcam nikita yang baru kalian install tadi oke jika kalian sudah masuk ke aplikasi gcam nikitanya untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini kalian ketuk nah maka config sudah muncul ya langsung saja kita cari confignya yaitu cerah natural oke ini dia confignya karena disini saya memakai device poco x3 nfc level kamera 2 api saya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia confignya cerah natural yuk by techno gadget official kita tekan setelah itu langsung saja kita tekan kembalikan oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu di awb non aktif ya dengan objek outdoor kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu saja sampai fotonya tersimpan oke baiklah dan ini dia hasil dari config cerah natural by techno gadget official di objek outdoor ya warnanya benar-benar natural dan hijaunya tidak terlalu oversaturasi sangat pekat untuk warnanya dan warna langitnya juga fresh tidak terlalu biru karena saya pun mereviewnya di sore hari ya baiklah sekarang kita tes lagi masih di mode kamera tapi dengan objek human oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai kita tunggu saja hingga foto tersimpan oke baiklah dan ini dia hasil dari config cerah natural by techno gadget official di awb non aktif di objek human cukup natural untuk warna kulit tidak merah ya oke kurang lebih seperti ini detail yang dihasilkan pun cukup baik nah kita zoom sedikit masih detail mantap dynamic range nya sangat luas dan tidak terlalu cerah juga oke kurang lebih seperti ini hasil dari config cerah natural by techno gadget official oke sekarang kita coba di mode portrait oke kita kembali terlebih dahulu baik sekarang kita coba ke mode portrait masih di posisi awb non aktif oke ini dia rincihannya baik langsung saja kita coba kita fokuskan langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kurang lebih kita tunggu beberapa saat oke baiklah dan ini dia hasilnya nah nah cukup fresh ya untuk bokeh nya pun rapih detailnya mantap dan untuk kecerahannya cukup pas ya tidak terlalu cerah sekali dynamic range nya sangat luas dan HDR nya pun merata oke kurang lebih seperti ini hasil dari config cerah natural by techno gadget official untuk di rona kulit pun cukup baik ya tidak merah namun tetap terlihat berwarna dia oke sekarang kita coba ke mode kamera tapi kita aktifkan awb nya oke kita kembali terlebih dahulu langsung saja kita aktifkan awb nya baik sekarang kita coba ke objek outdoor ya tanpa objek human atau manusia baik kita shoot oke kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke seperti apa hasil dari config ini di awb aktif baiklah dan ini dia hasilnya nah untuk awb aktif ini warnanya lebih cerah dan lebih terlihat sangat cool disini daripada di awb non aktif tadi hasilnya sedikit agak ke warm ya oke kita sedikit zoom dan masih detail mantap sekali untuk warnanya juga sangat pekat tidak terlalu oversaturasi baik sekarang kita coba ke mode portrait nya oke kita kembali langsung kita coba ke mode portrait di posisi awb aktif oke kita lihat rincihannya ini dia rincihannya ya kurang lebih seperti ini baik sekarang kita coba kita tap langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai dan ini dia hasil dari config cerah natural by technogadget official di posisi awb aktif di mode portrait lebih fresh dan cool untuk warna kulit pun cukup keren disini ya lebih adem dia untuk warna kulitnya sangat keren sekali dan bokehnya pun sangat rapi oke untuk detail yang dihasilkan cukup baik mantap dan dynamic range nya cukup luas oke sekarang kita coba kembali masih di mode portrait ya kita tes oke kita kembali terlebih dahulu baik sekarang kita coba lagi dengan rincihan yang sama ya di posisi awb aktif oke kita fokuskan objeknya baik kita fokuskan langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai kita tunggu saja fotonya hingga tersimpan oke kita lihat dan ini dia hasil dari config cerah natural by technogadget official di awb aktif di mode portrait warnanya begitu cerah fresh dan terlihat tidak terlalu oversaturasi ya sedikit agak ke cool namun cukup baik untuk warna kulit dan dynamic range nya pun cukup luas dan detail yang dihasilkan dari config ini pun cukup keren namun tidak terlihat oversaturasi oke baiklah mungkin cukup sampai disini review config terbaru dari saya digicam nikita 2.0 jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya oke terima kasih sudah menonton saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati